Halo para pecinta drama Mary My Husband, mari kita bahas kelanjutan drama Mary My Husband versi webtoon. Kehidupan pernikahan yang Su Min harapkan jauh berbeda dengan apa yang dia dapatkan. Mertuanya terus mengintimidasinya dan suaminya sama sekali tak perhatian padanya. Kekesalan Su Min semakin memuncak saat dia tahu kalau Ji Hyuk yang dipacari oleh Ji Won ternyata adalah pewaris perusahaan UNK. Di video sebelumnya, saya sudah membahas ketika Ji Won minta bantuan Ji untuk berpura-pura menjadi selingkuhan Min Huan agar kanker yang diderita yang Yuron berpindah kepada Su Min. Saat ponsel yang digunakan oleh Ji Ye sudah dikembalikan kepada Ji Won, Su Min yang melihat percakapan Min Huan dan Ji Ye dengan nomor baru mencoba memperingatkan Ji Ye bahwa Min Huan sudah menikah. Ji Won yang menerima pesan itu kemudian minta maaf karena dia tidak tahu kalau Min Huan sudah menikah. Pada akhirnya, Ji Won menjadi teman curhat Su Min yang dia kenal dari ponsel Min Huan. Dan dari Ji Won lah, Su Min akhirnya berinisiatif untuk memeriksakan kesuburannya bersama Min Huan. Di hari yang sudah dijadwalkan, Min Huan tidak mau datang menemui dokter. Namun, Su Min berhasil mengambil sampel sperma Min Huan dan memeriksakannya di dokter kandungan. Dan dari sana, Su Min akhirnya tahu kalau Min Huan mengalami kemandulan. Demi membalas dendam kepada ibu mertuanya yang selalu menghinanya, Su Min sengaja datang ke rumah mertuanya dan menaruh hasil lap tersebut begitu saja di atas meja ketika teman-teman mertuanya datang ke rumah. Sehingga mereka pun membaca hasil lap tersebut. Tentu saja hal ini membuat ibu mertua Su Min sangat malu. Namun meski begitu, dia masih menyalahkan Su Min atas apa yang menimpa anak lelakinya sekarang. Dia bilang kalau Min Huan tidak mungkin mengalaminya kalau dia tidak menikahi Su Min. Setelah kejadian itu, Su Min pun mengancam akan menceraikan Min Huan yang membuat ibu Min Huan tiba-tiba jatuh ke lantai akibat terkena strok. Meski tahu mertuanya sakit, Su Min dengan sengaja meninggalkannya begitu saja tergeletak di lantai dan tak berniat menolongnya. Padahal dia tahu kalau ayah Min Huan sedang memancing dan baru akan pulang keisokan harinya. Di sini, Ji Won dan Ji Hyuk sebenarnya masih menjalin asmara dan Ji Won sempat menanyakan apakah di sekitar Ji Hyuk ada orang yang sudah menikah. Kemudian Ji Hyuk bercerita kalau dia sering dijodohkan oleh kakeknya. Namun tidak ada satupun perjodohan yang menarik bagi Ji Hyuk dan tak seorang pun dari gadis yang dijodohkan dengannya menyukai Ji Hyuk. Dan di sinilah Ji Won memuji kalau Ji Hyuk tampan dengan alis tebalnya dan tubuhnya yang tinggi dan atletis. Bagaimana mungkin tidak ada gadis yang tertarik kepadanya. Ji Won juga melatih Ji Hyuk untuk tersenyum. Sedangkan ibu Min Huan akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh suaminya keesokan harinya. Su Min yang menjenguknya bersama Min Huan berpura-pura menangis histeris melihat ibu mertuanya yang kini tak bisa berbicara dan hanya terbaring di ranjang rumah sakit. Ibu, apa yang terjadi? Maafkan saya, Bu. Karena harus menyiapkan makanan untuk Min Huan, saya tidak bisa datang ke rumah ibu. Bagaimana ini, ibu? Saya akan menemani ibu di rumah sakit, kata suamin sambil terus menangis di samping ranjang mertuanya. Min Huan dan ayahnya kemudian meninggalkan rumah sakit dan membiarkan suamin sendirian menjaga ibunya. Saat hendak pulang ke rumah, ayah Min Huan tiba-tiba melihat surat hasil pemeriksaan kesuburan milik Min Huan di dalam mobilnya. Disinilah ayah Min Huan begitu kecewa karena anak semata wayangnya tak bisa meneruskan keturunannya. Min Huan sudah mengira kalau hal itu pasti dilakukan oleh suamin dengan sengaja. Namun begitu Min Huan menelponnya, suamin berpura-pura kalau dia tidak sengaja menjatuhkannya. Kekesalan Min Huan semakin menguncak saat pesan dalam ponselnya dipenuhi dengan pemberitahuan tentang kegagalan membayar pinjaman beserta bunganya. Belum lagi sekarang nilai saham yang dimiliki juga sedang turun drastis. Saat seperti inilah, Min Huan kembali mengingat Ji Won dalam keadaan mabuk dan menangis. Min Huan kemudian tanpa malu menelpon Ji Won dan menceritakan semua kesusahannya. Dia juga tanpa canggung meminta Ji Won untuk rujuk dan dia akan menceraikan suamin. Ji Won, sebentar. Jangan dimatikan. Aku sangat kesusahan. Ibuku masuk rumah sakit dan semua yang kukerjakan berakhir buruk. Semua pasti akan baik-baik saja seandainya kamu masih ada di sisiku. Ji Won, kita rujuk lagi ya. Aku akan cerai dan kembali kepadamu. Aku akan memaafkan semua kesalahanmu. Aku tahu kamu tidak serius berkata dingin kepadaku, kata Min Huan dengan sangat serius. Namun dia begitu terkejut ketika orang yang mengangkat telponnya ternyata bukan Ji Won, melainkan Yu Ji Hyuk. Min Huan pun menjadi sangat marah dan dia minta pada Yu Ji Hyuk untuk memberikan telponnya kepada Ji Won. Di sini Ji Hyuk bilang kalau dia adalah pacar Ji Won dan memperingatkan Min Huan agar tak mendekati Ji Won lagi karena dia telah mempekerjakan pengawal untuk menjaga Ji Won. Dan sangat mudah bagi Ji Hyuk untuk menghabisi orang seperti Min Huan. Ji Hyuk bilang kalau itu adalah peringatan terakhir darinya. Di apartemennya, Ji Hyuk yang melihat Ji Won sedang bermain bersama Pang bersumpah bahwa jika Min Huan berani menyentuh seujung rambut Ji Won saja, maka dia tidak akan segan untuk menghabisi Min Huan. Sedangkan di rumahnya, Min Huan sangat kesal dan kembali menyalahkan Sumin atas apa yang menimpanya sekarang. Karena itu, dia berencana untuk segera menceraikan Sumin ketika ibunya keluar dari rumah sakit nanti. Namun niatnya seketika berubah, tatkala dia melihat sebuah brosur asuransi, sehingga dia pun bertanya pada dirinya sendiri haruskah dia membunuh Sumin. Di rumah sakit, Sumin terus menjaga mertuanya dan mengipasinya meski ayah mertuanya sudah berpesan kalau ibu Min Huan tidak boleh kedinginan. Tiba-tiba Min Huan datang ke rumah sakit dan menawarkan sebuah liburan untuk mereka berdua karena melihat Sumin yang sangat kelelahan dan dia bersedia membayar perawat untuk menjaga ibunya. Sumin yang tidak tahu rencana Min Huan yang sebenarnya, tentu saja sangat senang mendengar Min Huan mengajaknya untuk berlibur. Namun dia menjadi khawatir ketika seseorang memperkenalkan Min Huan dengan seorang perawat handal yang bisa merawat orang srog hingga mereka sembuh kembali. Sumin yang takut kalau ibu mertuanya akan menceritakan semua yang dia lakukan ketika ibu Min Huan sembuh nanti, akhirnya minta agar Min Huan membatalkan perjalanan mereka. Namun Min Huan yang sudah punya rencana sendiri dengan tegas menolaknya. Malam hari ketika seorang perawat menyuntikan cairan obat keselang infus mertuanya, Sumin yang melihat perawat itu mengganti jarum suntiknya bertanya apa alasan perawat itu melakukannya. Perawat itu menjelaskan kalau gelembung dalam jarum suntik sangat berbahaya bagi nyawa pasien yang seketika membuat Sumin punya rencana untuk mengantarkan mertuanya pulang lebih cepat menghadap Tuhan. Saat kondisi sepi, Sumin kemudian menyuntikkan jarum penuh gelembung ke dalam infus ibu mertuanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Min Huan dan Sumin? Nantikan spoiler berikutnya untuk tahu jawabannya. Terima kasih telah menonton!